Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Bukan untuk menyudutkan penyidik, tidak. Karena saya ahli di Polda Metro Jaya. Saya ahli di Polda Metro Jaya. Posisi Bapak tidur di sebelah mana kalau biasanya? Ya biasanya tergantung Pak. Tergantung ngantuknya Pak. Tergantung ngantuknya. Bapak lihat mana? Cikampe atau? Enggak Pak, dari Sumedang Pak. Iya maksudnya. Bentar dulu, bentar dulu. Bapak bisa membaca Al-Quran enggak? Ya. Enggak Pak. Peggy bisa membaca? Bisa Pak. Bisa. Suaranya bagus, merdu? Ya Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tolong dipikirkan nanti juga karena saya melakukan somasi kepada Bu Aminah dan juga... Saya sih terus terang ya Bu. Saya orang kecil. Enggak tahu artinya somasi itu apa. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. yo yes and the people bener kata Pak Susno ya sidang pra-pradal ini bakal lebih seru daripada nonton bola tapi supaya hari ini dakdik-duk der ya dibikin naik turun emosinya ya dari mulai keterangan ahli terus saksi-saksi dibikin naik turun emosi bisa dilihat sendiri mungkin tapi penonton di komen-komennya wuh udah ya tahu sendirilah emosinya naik turun ya tapi memang mau meng-highlight beberapa dar-derdor momen ya yang terjadi di sidang pra-pradal hari ini ya dari ahli juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ya nggak bisa banyak yang dirahum karena banyak banget momen memang milih-milih beberapa aja yang keinget di kepala gitu ya dar-derdor banget kita langsung meluncur ini yoh yes 7 jam memang manteng in 7 jam dari Kompas TV non-stop ya non-stop ini ini momen pertama saat tim hukum Polda Jabar kalau kata-kata kena sekak sama tim ahli ini ini dari dari luar banget ini lagi FYP banget di tiktok itu ahlinya dari yang didatangkan sama kuasa hukumnya pegi kan Iya tim ahli yang didatangkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan terus juga nanti abis ini mau kasih yang lebih membagongkan lagi nih nih cek 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 wawah dulu play iya boleh silahkan jadi yang dirana Pak pada ini menyatakan saat atau tidaknya penangkapan atau saat atau tidaknya penahanan berdasarkan ada surat dari polisi nomor berapa tanggal berapa ya artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan iya nah seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut kuhab ahli mohon penjelasan sah atau tidaknya penangkapan menurut kuhab jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tuh setelah adanya gelar kasus ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap Hai enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan bukan iklim gini ahli yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka tapi satu saja dulu ahli ya sah tidaknya penangkapan Hai nanti bisa menyampaikan nggak sah tidak punya penangkapan menurut kuhab itu apa saja sih mohon penjelasannya ahli ya jadi saat atau tidaknya satu penangkapan sebelum penangkapan itu penyidikan pasti sudah manggil ada satu surat panggilan Oke satu ya yang kedua kalau itu misalnya tidak datang dipanggil yang kedua kali Hai kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik penyidik langsung main tangkap aja itulah akibatnya jadi sampai di sini mohon 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 kita akan kamu sudah sudah yang komentari lanjut-lanjut silahkan manajin langsung nyambung ini banyak banget foto kan ini FPP di tiktok ya dengan caption yang beragam ada yang bilang ke naskah ada yang bilang ke makan pertanyaan sendiri ada yang wah apa berterima kasih sama ahlinya tapi yang menariknya mungkin buat netizen-netizen yang kontra ya kalau ada ya ada sih beberapa yang kontra terhadap tim kuasa hukum PG Setiawan berarti kan kemungkinan besar akan kontra juga terhadap ahli yang didatangkan ini ya ya mungkin harus menonton part yang ini nih meluncur mungkin yang kontra terhadap ahli yang aku bilang harus menonton di momen ini nih momen startnya dari menit tiga jam satu menit kosong tiga detik ya start dari situ nih cek 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 wow dengarkan saya penyidik saya membuat keterangan di sini sebagai ahli bukan untuk menyudutkan penyidik tidak karena saya ahli di Polda Metro Jaya saya ahli di Polda Metro Jaya jadi tiap bulan itu mungkin ada 15-20 kali saya jadi ahli jadi kalau Polda Metro Jaya itu perlu ahli dia panggil saya walaupun saya di Bali disuruh pulang tetap jadi saya tidak menyudutkan penyidik Polda Bandung atau Jawa Barat saya cuma untuk mendudukan masalah yang sebetulnya aja supaya ada satu klarifikasi supaya ada satu perbaikan-perbaikan untuk kedepannya jangan sampai kalau memang ini ada dianggap satu kesalahan tidak terulang lagi itu aja tidak ada niat mau menyudutkan penyidik tidak ada karena sebagai ahli saya sudah sidang mungkin 250 kali pak terima kasih terima kasih pak jadi ini kalau yang aku tangkap memang ya berarti ya bukan yang asal asal comot ahli gitu iya tapi ya mas jadi ada experience di banyak banget pengalamannya gitu kalau yang aku tangkap nih Bapak ahli ini itu pegangan Polda Metro sampai tadi dia bilang walaupun saya lagi di Bali pun kalau dipanggil saya pulang gitu udah pegangannya Polda Metro Jaya iya jadi kalau sampai diragukan nah ini ahli asal-asal comot kali untuk yang kontra kan iya ahli asal ngambil yang penting biar bisa counter Polda Jabar gitu ya eh ini ahli pegangannya Polda Metro loh iya Polda Metro loh banyak diskusi di belakangnya mungkin nggak bisa ditayangin gitu ya iya wah ahlinya pegangan Polda Metro Jaya datang itu udah ya banyak lah nanti cuma mungkin off air aja atau di komen mungkin saat itu ada yang langsung paham gitu telepati iya jadi kalau yang aku tangkap lagi nih memang ya itu bukan asal ahli yang didatangkan untuk meng-counter si apa namanya pihak institusi kepolisian lah ya kita sebutnya ya jadi ya Bapak ahli ini juga ada di side-nya kepolisian kok cuma ya ngasih tahu gimana menurut keahlian saya ya begini-begini gitu iya jadi nggak yang asal nggak asal kontra aja gitu sama dikasih tahu kan tadi baik kalau ini emang salah ya harus dibenerin gitu jangan sampai terulang lagi ke depan menurut Bapak ahli dari staten Bapak ahli yang kita tangkep tadi gitu banyak epic momennya kita kasih next-nya Ninyo next-nya Pak Muhtar saking berapi-apinya sampai salah tatap coba gimana sih cegi-cegi bawah mohon izin terakhir saja yang mulia baik berdasarkan pertanyaan dari pihak termohon tadi yang menanyakan apakah laporan polisi masuk ke dalam kategori saksi atau bukti permulaan kemudian ahli menjawab ya nah berdasarkan hal itu itu yang pertama kemudian yang kedua bahwa klien kami Pegi Setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon Kepolisian Daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016 dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang oleh karena itu demi keadilan dan demi tegaknya hukum mohon untuk kesaksian dari termohon besok Rudiana atau itu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan demikian ini ini maksudnya pertanyaan ke ahli atau bukan ke majelis ke majelis itu saking 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 menggebu-gebunya jadi salah tatap ya karena tadi jadi sebelumnya itu sempat ada ditanyakan perihal bukti laporan gitu yang katanya bisa jadi dokumen saksi nah si Pak Muhtar yang aku tangkap yang mengacu kepada si pembuat laporan adalah Bapak Rudiana gitu ya ya udah besok sekalian sesinya sesi dari tim Polda Jabar membawa bukti atau membawa saksi ahli dan segala macem ya sekalian bawa aja gitu diminta gitu Pak Muhtar meminta gitu cuman balik lagi karena ini pra-peradilan jadi hakim tidak bisa memaksa untuk meminta jadi balik lagi diserahkan kepada pihak Polda Jabar mau atau tidak membawanya gitu karena kalau tadi mengacu dari keterangan ahli itu sebenarnya bisa loh dijadikan saksi gitu cuman balik lagi kan karena tidak bisa memaksa karena ini pra-peradilan gitu ya balik lagi terserah pihak tim Polda Jabar membawa Pak Rudiana apa enggak besok gitu iya coba santuy people tebak kira-kira dibawa apa enggak Niyo bergeser dari ahli ke kesaksian saksi ya kesaksian saksi momen highlightnya sih kalau menurutku ya Darder itu dipegang sama Mang Bondol ada di meluncur Niyo ini momen saat Mang Bondol ditanya oleh tim kuasa hukum Polda Jabar perihal ukuran bedeng yang pada situ dia tempati di Bandung saat ngerjain proyek bangun rumah juga yang menariknya ada pertanyaan soal posisi tidur di bedeng itu aku enggak aku enggak tahu maksudnya tujuan maksud dan tujuan mempertanyakan pertanyaan itu apa gitu tapi biasanya pasti ada maksud kan di balik pertanyaan starting kalau mungkin saat people pengen nonton langsung fullnya dari menit 6 jam 35 menit 35 detik uh cakep banget 35 35 ciki ciki wow wow play eh saudara saksi ya saya mau tanya eh bedeng yang Bapak tempatin ya yang di tempatnya Pak Agus itu luasnya berapa lupa luas luas lebarnya luas tanahnya luas ini yang buat tidur oh bedeng iya itu lupa yang mungkin bedeng aja tuh maksudnya sekitar berapa ini dari lantai ini berapa tadi sana oh kira-kiranya iya kira-kira iya luas luas ini ya kayak gini nih iya segitu berapa meter kira-kira kalau disini kira-kira ya 3 x 4 3 x 4 8 orang itu tidur disitu iya posisi Bapak tidur di sebelah mana kalau biasanya ya biasanya tergantung Pak tergantung ngantuknya Pak tergantung tergantung ngantuknya iya 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 mungkin penonton yang hadir juga kayak kenapa nanya-nanya posisi Pak Bondol tidur gitu kenapa ya nggak tahu ya mungkin ada maksudnya mungkin kalau yang dari aku tangkep pihak Timu Kumpul Dajabar itu untuk memakser nih Pak Bondol bohong nggak ada disitu gitu bedeng itu seperti apa terus kondisi tidurnya seperti apa 8 orang dengan sekian meter itu mungkin untuk menariksa itu gitu iya 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 cuman dasar Pak Bondol jawabnya ya tidur tergantung ngantuknya tergantung ngantuknya iya posisi tidur di mana iya sih nggak salah cepet ya akhirnya iya 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 di bus bus apa roadwheel apa roadwheel bayar berapa Bapak naik bus itu sekitar 90an nga sih Pak 90 ribu 90 ribu ah rute bus antara dari terminal mana tadi Blue Panjang sampai Cirebon ada nggak Bapak berhenti di mana ya di tol itu pak bukan maksudnya kan lewat Sumedang bapak lewat mana Cikampe atau dari Sumedang pak iya maksudnya Sumedang terus atas Pangeran Tadi Paten iya betul Palingmanan betul berarti lewat jalur biasa ya terus ke Belumbon maksudnya bapak lewat jalur biasa ya jalur arteri maksudnya bukan tol ya kemudian bapak lewat sana ada gak bapak waktu itu berhenti di suatu tempat ya gak ada pak langsung 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 terus turun di flyover ya memang boleh bus itu turun disitu ya boleh kalau gak ada patroli sih pak dari tadi empat kan kalau gak salah Liga Akbar gak jadi tuh kalau gak salah ya jadi empat tuh satu ini Mang Bondol kan terakhir satu dua tiga tegang semuanya gila Mang Bondol gua boleh kalau gak ada patroli hahaha Mang Bondol ini kebanyakan gaul sama Pak Tony kayaknya Mang Bondol jadi kocak nih tolong lah iya tadi lucu juga tuh waktu bukan Cikampek heee ya dia merasa tau ya rutunya gak kayak gitu Mang Bondol ada juga nih Mang Bondol mau Mang Bondol lagi yang diintrogasi atau ditanya-tanya perihal seberapa religius sih Peggy Setiawan meluncur Cus Nia yes langsung aja Ceki-Ceki Wawaw play lupa starting dari menit 6-3-7 Ceki-Ceki Wawaw play kemudian tadi kalau biasanya disitu itu untuk sholat Bapak kan muslim ya untuk tempat sholat di sebelah mana ya kalau sholat orangnya suruh keluar dulu keluar ganti-gantian sholat ya iya mussholat mussholat kalau di mussholat itu saudara saksi itu tiap berjamaahnya itu tiap sholat atau cuma mahrib atau isya atau sewaktu-waktu aja iya magrib isya gitu pak mahrib sama isya aja luur luur kalau asar di itu pak di bedeng di bedeng yang sering ngaji disitu siapa ada gak iya kadang si Peggy 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 sering ngaji baca surah apa surah apa ya surahnya apa ya ya kan Bapak kan sering sering nyampe bentar-bentar mengaji itu mengaji Al-Quran atau Jujjama oh ya Yasin surat Yasin Yasin Bapak bisa membaca Al-Quran gak iya gak bisa Peggy bisa membaca bisa pak bisa suaranya bagus merdu ya Alhamdulillah 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 bisa ya bisa ya Bapak bisa baca Al-Quran bisa ya Alhamdulillah Alhamdulillah bisa ya murutannya bagus lah ya Alhamdulillah begitu Mangbondol kita Rodilas memecah ke tegangan gitu ya Mangbondol cuman ya tolong lain di ruang persidangan Mangbondol sumpah tapi tapi menurut aku pertanyaan dari kuasa hukum Polda Jabar juga lucu agak ini gitu ya mungkin memang buat oh biar gak tegang-tegang banget gitu gak biasa ada maksud nanti dijelasin di akhir ya maksud dari pertanyaan-pertanyaan itu ya soalnya ditanya berdua apa enggak terus kayaknya luca aja menurut aku Mangbondol lucu ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah bagus ini ya kita kasih nextnya nextnya ada tantangan lagi dari Bang Marwan sumpah kalau menurutku hari ini di persidangan tim kuasa hukum PGI MVP-nya Bang Marwan sumpah kalau nonton MVP-nya Bang Marwan ini kita cek-ceki wow wow play terima kasih mau dijinah mulia ada permintaan dari kami besok kan dari termohon ini akan mengajukan saksi ahli kami meminta gini ahli kami meminta disini agar termohon ini menghadirkan saksi yang mengatakan Pegi Perong adalah Pegi Setiawan itu urusan dari termohon silahkan termohon kalau mau memajukan silahkan tidak juga tidak terserah oke ya dari termohon ada yang dimu sampaikan tidak ada ya ketemu besok acaranya bukti tambahan dan juga pembuktian dari termohon sidang jam 9 jam 9 ya besok ya sidang saya dan sudah walaupun sudah tahu di awal juga di sesi ahli sudah tahu hakim di peradilan tidak bisa mewajibkan jadi serahkan ke kesadaran ibaratnya yang dimintanya pihak yang dimintanya apa mau mendatangkan atau enggak tapi balik lagi disini aku setuju sama Bang Marwan karena kan saksi yang mengatakan Pegi itu kan yang jadi landasannya terus juga kan ada di dalam penguasaan pihak polda kenapa enggak sekalian dihadirkan aja sama kayak kalau mungkin nonton di NTV kemarin saat wawancara dengan Bang Reza itu ya harusnya di peradilan kalau bisa kerahkan kerahkan semua amunisi untuk meyakinkan hakim tapi Bang Reza pun mempertanyakan kenapa tidak mengerahkan semua amunisi pada saat peradilan tapi ya yang mungkin ada strategi tersendiri yang kita enggak tahu soalnya kan balik lagi kan ini tujuan sidang praparadilan ini untuk menguatkan bukti bahwa si Pegi memang sah sebagai pelaku ya tersangka yaudah kalau memang tujuannya itu yaudah enggak sih kayak kasih aja keterangan saksi yang memang bawa sudirman iya semua semua kalau perlu tapi buat aku hari ini yang BP-nya Bang Marwan mantap banget kalau nonton dari awal dar derdor banget dar derdor banget Ninyo kita kasih next ya Ninyo di akhir sesi persidangan ada sempat teman-teman jurnalis yang berhasil doorstop kepada tim Polda Jabar untuk menanyakan beberapa pertanyaan kali ini ciki-ciki wow play tiap mengejar soal pertanyaan ini apa kesaksian dari Bondo soal posisi tidur itu kenapa itu kan kita namanya orang benar-benar apakah si sodara P itu apa memang benar-benar tidur di sana enggak perlu dipraktekkan posisinya tidur seperti apa kan begitu kemudian dia sering ngaji apakah dia yang sering ngaji itu apa surah apa yang sering dibaca kan perlu kita uji kalau dia sering ngaji oh ya misalkan tadi surah apa yasin nah kita suatu saat itu itu kan mengingatkan oh ya kalau namanya ngaji kan bagus begitu apakah memang benar-benar bisa ngaji atau enggak kan begitu itu ya untuk mengingat dia mengingat saya bukan masalah untuk masalah menjurus keagama enggak ya mengingatkan dia kegiatan mereka itu ngaji oh ya kalau ngaji surahnya apa surah apa yang sering dibaca oh yasin suatu saat nanti misalkan dibaca lagi oh ya ini ada surah yasin kau baca enggak taunya misalkan kalau bisa ya syukur kalau enggak bisa berarti kesimpulannya apa ayo begitu jadi ada alesannya itu dibalik mengejar pertanyaan kepada Mang Bondol mengejar jawaban Mang Bondol mengenai posisi tidur Pegi atau Pegi bisa ngaji surat apa yang dibacain itu tadi penjelasannya begitu sejujurnya nyonya masih agak bingung maksudnya itu ke arah mana gitu ya cuman nanti santu pipa kalau ada yang ngerti coba jelasin di bawah karena nyonya masih bingung ini last aja kali ya kita kasih jadi yang semalam di ANU kita tunggu-tunggu ternyata paretenya tidak hadir tidak muncul hanya diwakili aja oleh kuasa hukum cuman ada momen yang menarik yang mungkin santu pipa bakal emosi juga karena kalau memang ngeliat chat-chatnya pada saat semalam emosi banget jadi ada ibu Amina kakak dari Supri sebagai ketua dari para orang tua terpidana yang melaporkan RT Pasren itu semalam di acara live Rakyat Bersuara ANU itu resmi disomasi oleh ibu Elsa Elsa Syarif seperti apa Ceki-Ceki Wawal play starting dari menit 2 jam 0.3 ya nih Ceki-Ceki play tetapi kenapa kasus ini ditunggangi dan mengojok-ngojok ini jadi tolong dipikirkan nanti juga karena saya melakukan somasi kepada ibu Amina dan juga kepada lawyer kan nanti dipikirkan tapi kalau tidak dipikirkan gak ada masalah artinya karena kita sudah memperkuat saksi-saksi gak akan lanjut lagi tapi sosomasi kalau gak ada ini maka kemudian akan dilakukan upaya hukum upaya hukum lain dan itu dilakukan akan dipertimbangkan kita kasih cuma 3x24 jam oke baik sekaligus ternyataan otop ya bu Amina silahkan Bu Amina ya kan saya sih terus terang ya bu saya orang kecil gak tau artinya somasi itu apa tapi saya itu melaporkan Bapak Pasren itu karena Bapak Pasren itu gak jujur bahwa adik-adik kami itu tidur di rumahnya dan ibu pada keyakinan ibu ibu yakin betul dan ibu tidak akan mundur dari penyataan itu iya insya Allah karena saya tahu Allah ada dan masalah demo itu ibu saya waktu itu ada di Malbes Porli seluruh keluarga terpidana itu inisiatif warga kalau masalah demo kami tidak tahu terus terang saja cukup baik dan ibu dan ibu meyakini sampai sekarang bahwa adik ibu Suprianto itu tidak bersalah karena ibu yakin betul bahwa ia tidak berada di TKP ini keyakinan ibu bisa jadi ini berbeda dengan hasil pengadilan berbeda dengan fakta sesungguhnya kita tidak tahu iya saya tetap yakin dari 2016 saya yakin selama saya menjengok adik saya saya hanya berkata kepada dia pri kalau kamu tidak salah Insya Allah ada mujizat yang akan datang itu pesan saya dan kamu yang ikhlas yang sabar dan Alhamdulillah 2024 ada mujizat kasus terbuka kembali itu saja silahkan Pak Misang strong banget ya langsung menyentuh hati begitu dia ngomong gitu semalam juga aku nonton bernyali banget gitu dia banyak yang dia take over sendiri jawabannya yang padahal ada kuasa hukumnya gitu yang bisa nge-take over soal jawabannya tapi Bu Aminah memilih untuk boleh saya jawab boleh saya yang menjawab gitu expect Bu Aminah keren gitu tapi balik lagi belum bisa dikonfirmasi kebenarannya sampai nanti ada keluar hasil pemeriksaannya apakah PRT yang benar atau Bu Aminah yang benar gitu nanti kita tinggal tunggu aja nih kelanjutannya gitu apakah tim Pradi memilih untuk oh yaudah kita ikuti somasinya atau kita tidak ikutin kita teruskan perlaporan ini gitu karena juga ada banyak fakta di apa namanya terkait ini memang terkait si pengajian itu karena kan memang yang kemarin loh yang di apa sih di channelnya Pak Tony ya kalau gak salah yang bilang tadinya cuma 54 orang kalau gak salah 54 orang gitu kan jadinya segitu banyak ya gak ada yang tahu gitu iya sampai sebegitunya gitu bawa-bawa sepanduk tapi gak tahu terlepas ada yang nunggangin atau enggak tapi ya pada saat di video itu Pak RT menjelaskan undangannya hanya untuk 54 orang yang datang ratusan gitu gak expect bakal sebanyak itu kan sih ibaratnya panitia penyelenggara pengajiannya iya kan maksudnya tujuannya kan memang buat pengajian di depan rumahnya Pak RT di halaman kosong depan rumahnya kebetulan depan rumahnya Pak RT gitu kan iya jadi memang tujuan utamanya ya memang buat pengajian gitu nah kalau taunya jadi rame kayak gitu terus ada yang bawa banner-banner kayak gitu ya kan gak tahu gak ada yang tahu di luar prediksi di luar prediksi BMKG ibu-ibu siapa namanya Buamina Buamina oke besok kita tunggunya apakah saksi ahli yang didatangkan oleh tim polda jabar akan dicecar oleh tim kuasa hukum bagi setiawan senapsara nih mungkin besok durasinya akan pendek karena satu doang kan ahli doang yang diajakan yang dibawa gitu sampai menunggu kita langsung ke setting the supertanks lucur yes sebenarnya kali ini ada dua dua yang pertama isi dua yang pertama kita buka dari Saninata polda jabar lalu ikat dewa katanya gue sebenarnya lihat Pak Abu lagi nonton terus disambut sama email lumayan dapat hiburan adi dan dhani itu makhluk dari planet namek tiba-tiba muncul menyamar jadi warga mencuri bubuk dari kotak yang sedang membeli udut di toko gaib yang buka 25 jam nonstop 24 jam asli tiba dari permana dan permada dan waktu menurut saya wew ada pengecewa ya iya iya tapi silau jadi reda nggak kebaca mohon maaf ya saudara-saudari armesan Diko numpang komen ya gan wadidaw udah sampai episode keberapa nih nyombang tuh hingga sebera episode sebulan lebih lebih muda-muda Oh liur ah pokoknya mah panjang ya bersih sen dan aduh habis eh terima kasih kepada para Sultan santu yang sudah memberikan super text pada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang itu berkomen-komen berkisam-kisam bersilaturami dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen dibawahnya terima kasih sudah menonton lanjut ya komen seperti biasa nyonya dan mamang